Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk ke halaman 95, yaitu Enlistment, Pengayaan. Apa yang kamu dikayakan kali ini, yaitu menulis. Apa yang akan kamu tulis, nah ini masuk ke bagian A, yaitu Planning and Brainstorming, perencanaan dan bertukar pikiran, artinya kamu harus berdiskusikan dengan orang atau pihak ketiga. Nah, nomor 1 kita lihat dulu ya, kita lihat dulu petunjuknya bagaimana-bagaimananya. Nomor 1, pikirkan tentang sayuran yang ingin kamu masak, dan bahan-bahan lainnya yang mungkin kamu butuhkan. Artinya kita akan memasak sayuran ini ya. Kemudian nomor 2, pikirkan tentang peralatan yang kamu butuhkan. Tentunya peralatan yang dibutuhkan untuk memasak vegetables tadi, sayuran tadi. Kemudian pikirkan tentang langkah-langkah bagaimana membuat memasak sayuran tersebut, apa nama sayuran, masakannya, dan segala macamnya. Nah, disini saran saya, kalian bisa bertanya kepada orang ketiga atau pihak ketiga, disini orang ketiganya adalah orang tua kamu ya, ibu kamu terutama. Nah, tanya kepada ibu kamu, sayuran ini mau dimasak seperti apa bagusnya. Nah, setelah dapat, sarankan kepada orang tua kamu itu, nama sayur apa, masakannya itu, usahakan yang sederhana saja. Apa kriteria sederhananya? Yang pertama, ingrediennya itu 4-5 buah saja, jangan banyak-banyak. Dan kemudian, utensil yang kamu butuhkan juga 4-5. Dan stepnya itu, jangan terlalu banyak betul stepnya, jadi cukup 6-8 step saja. Jadi, itu yang saya sebut dengan kriteria yang sederhana, memasak yang sederhana saja, jangan banyak-banyak. Itu untuk worksheet 2-30. Nah, bagaimana pelaksanaannya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, bagaimana mengerjakan worksheet 2-29, 2-28, 2-27 sebelumnya, di halaman, pada video, halaman 91, 92, 93, 94. Setelah itu, kamu masuk kepada outline dan drafting. Jadi, kamu buat outlinenya, dan buat draftnya. Di sini, kamu tulis di sini ya, tujuan aktivitasnya apa. Seperti, setelah kalian pelajari, tujuan aktivitas ini adalah, apa, tipe masakan yang ingin kamu buat. Ya, itu dia maksudnya. Kemudian, materi-materianya apa saja. Ini terdiri dari daftar, bahan-bahan, dan daftar peralatan-peralatan yang kamu butuhkan untuk memasak, yang akan kamu buat itu, yang kamu masak. Kemudian, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat masakan tersebut. Memasak vegetables tadi ya, dan beri sedikit komen. Nah, ini untuk worksheet, 2-3-1. Setelah kamu selesai semuanya ini, maka, kita masuk pada writing and editing. Menulis dan mengeditnya. Apa caranya? Nah, sekarang kamu tulis, teks procedural kamu itu di sini. Ya, di sini dia. Di worksheet 2-3-2. Bagaimana caranya? Pindahkan saja, hasil yang telah kamu buat di sini, yang di worksheet 2-3-1. Pindahkan saja ke bawah. Ya, pindahkan ke bawah. Sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah resep masakan. Yang, resep masakan sayuran. Ya. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 97. Kalian di sini diminta untuk merefleksi pembelajaran. Nah, di sini nama kamu, kamu tulis. Babnya bab berapa, tanggalnya tanggal berapa kamu isikan di sini. Apa maksudnya ini? Nah, ini maksudnya adalah seberapa baik kamu bekerja pada chapter 2 ini. Nah, untuk bagian A, kamu nilai diri kamu sendiri dengan menggambarkan sebuah emoji di sebelah masing-masing pernyataan. Apa pernyataannya? Ini dia pernyataannya. Dan kamu buat emojinya. Kalau di warna kuning, warnanya seperti ini emojinya, artinya not so well. Tidak terlalu baik. Kalau yang merah ini itu artinya rata-rata oke lah, sekedarnya saja. Tidak dikatakan tidak mengerti juga tidak, dikatakan pintar juga tidak. Kemudian very well, seperti ini emojinya. Ini sangat bagus sekali. Itu nilai diri kamu sendiri ya. Apa deskripsinya? Nah, ini dia. Saya bisa menggambarkan masakan kesukaan seseorang. Nah, kalau kamu bisa menggambarkan, maka very well. Buat emoji seperti yang di very well ini. Kemudian saya bisa meminta dan memberi informasi tentang makanan favorit seseorang. Nah, kemudian saya bisa menggunakan artikel yang benar sebelum sebuah kata. Apa itu artikel? Artikel di sini adalah E dan N. Itu disebut dengan artikel. Ya, jadi kalian bisa menggunakan artikel E dan N secara benar. Kemudian saya bisa menulis sebuah teks deskripsi. Nah, kemudian saya bisa menggambarkan bagaimana masakan itu dimasak. Sebuah masakan ya dimasak. Kemudian saya bisa menggunakan kalimat perintah. Nah, kemudian saya bisa menulis sebuah teks prosedur. Nah, setelah kamu tahu apa yang kamu buat emoji-nya, kita lanjut kepada bagian B. Apa bagian B? Saya mempelajari kosa kata berikut ini. Nah, jadi di sini di bagian B, kamu tulis apa saja kosa kata baru yang kamu temui di bab 2 ini. Sehingga bisa memperkaya kosa kata kamu nanti. Nah, kemudian bagian C, saya suka jalan-jalan. Nah, jalan-jalan artinya di kelas kamu tidak tetap duduknya ya, tidak tenang. Nah, kamu buat emoji-nya. Dan kemudian saya suka permainan tebak-tebakan. Nah, kalau ya buat emoji-nya ya, terserah kamu, nilai diri kamu sendiri. Kemudian masuk ke bagian D, saya membagikannya dengan teman-teman saya. Artinya apa? Hasil karya kamu itu sudah kamu bagikan, kamu dilihatkan kepada teman-teman. Kalau bisa ditampilkan di kelas. Nah, kalau seperti itu, itu sudah bagus. Nah, saya menyampaikan kepada mereka, kepada teman-teman kamu itu, makanan favorit keluarga saya. Maksudnya, makanan dan minuman favorit keluarga saya. Nah, apakah kamu sudah melaksanakannya? Nah, harus kamu laksanakan ini ya. Setelah itu, barulah kalian minta tanda tangan orang tua. Jadi, orang tua bisa melihat bagaimana, apa yang kamu kerjakan di kelas. Apa yang telah kamu pelajari di bab dua ini. Nah, selanjutnya, kita masuk pada workbox. Nah, ini adalah yang disebut dengan workbox itu ya. Workbox ini adalah kamus kecil yang berisikan kosa-kata-kosa-kata baru yang mungkin kamu pelajari atau baru kamu temui pada bab dua ini. Nah, ini tidak perlu saya terjemahkan lagi, karena sudah ada terjemahannya masing-masing. Karena ini merupakan disebut juga dengan kamus kecil. Di masing-masing unitnya sudah ada, unit, session, masing-masing ada. Nah, jadi, tidak perlu saya bahas lagi ya. Sampai, nah inilah workbox ini adalah penghabisan dari chapter dua ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.